Bapak-bapak narasumber, Bapak Pustanul, semua narasumber, selamat siang. Menarik sekali diskusi tadi, terutama ketersediaan jagung dan juga masalah harga. Itu menjadi referensi kami, Mas Ali. Karena apa? Pada saat sekarang kita sedang menyusun, seperti yang diketahui, sejak tahun 2015-2016, BBS tidak menerbitkan data mengenai produksi jagung. Namun demikian, untuk ketersediaan, kita masih bekerjasama dengan kemampuan pertandingan dengan menggunakan pendataan berdasarkan registrasi. Jadi ada hasil yang namanya produktivitas, terus ada estimasi luas panen. Nah persoalannya adalah, data yang kita hasilkan sekarang ini seperti apa? Ini hampir dua tahun, hampir satu tahun kita coba kembangkan dengan kerangka sampel area. Kerangka sampel area itu suatu metodologi yang diambil sampel dari hamparan luas jagung yang setiap potensi dipanen, ditanam, nah itu kita ukur. Hampir saat sekarang, dari diskusi, dari sudah sama teman-teman dari Dirjen Tanaman Pangan pun, memang ada masih selisih mengenai produksi, produksi jagung itu. Ini persoalan, artinya ini kalau dikaitkan dengan kebijakan, nah tadi dari salah satu narasumber, itu ada kebutuhan sekitar 10 juta kalau nggak salah tadi. Ini persoalan, artinya untuk memenuhi kepermintaan domestik ini berapa sih? Nah inilah perkuatan daripada data produksi domestik. Nah kalau ini ada, kita bisa mengantisipasi untuk stabilitas harga jagung. Nah ini kita sedang mencari, ada beberapa penelitian kita, terutama ada persoalan. Pertama kalau dalam padi itu ada luas baku sawah, sementara dari yang ada, yang kita coba gabungkan ada empat dari berbagai sumber, salah satunya adalah lahan sawah yang dipakai oleh untuk menanam jagung. Ini ada juga, kita coba identifikasi. Dari yang ada itu kita sedang melakukan berbagai perbaikan. Jadi persoalan, dugaan awal adalah kenapa jadi perbedaan, kemungkinan ada perbedaan mengenai kadar air dan jagung keren panen itu. Ternyata ini kita studi tahun lalu sudah. Yang kedua adalah kita mencoba menyebarkan sampel seluruh Indonesia. Ternyata tidak semua provinsi, ini provinsi mempunyai sampel, kecukupan sampel untuk mengestimasi luas panen jagungnya. Ini persoalan, persoalan. Tapi inilah bagian daripada seninya statistik ya. Ini kebetulan Pak Profus Danul ini adalah ketua koru masyarakat statistik. Yang memang mengawasi kerjanya BPS dengan berbagai guru besar yang lain. Ini persoalan, nanti saya kebetulan sudah diskusi sama Kepala BPS juga mengenai kesiapan BPS untuk merilis ini. Memang persoalannya adalah presisinya yang kita khawatirkan masih belum. Tapi kalau kita bandingkan dengan hasil USDA, dari teman-teman kementerian pertanian, nanti sekitar 22 ya, kalau tidak salah. Artinya ada kesesuaian. Nanti kita coba lagi, kita rekonsiliasi dari data tadi bagus sekali. Dari industri-nya ada, dari pakan ternak juga ada. Kita juga sudah ada kemarin. Dari kita, kita sudah ada simulasi dari tabel input-output yang baru dirilis BPS, yang tahun 2016, yang 2010. Juga kita coba rekonsiliasi. Karena ada terjadi perubahan struktur yang luar biasa di permintaan untuk industri olahan pakan ternak ini agak-agak mix-nya, bro. Agak-agak match, bro. Karena di tahun 2010 sepertinya, untuk pakan ternak itu sekitar 20%. Nah, di I.O. ini kenaikan hampir dua kali lipat. Ini luar biasa kalau lihat 2010 sama 2012. Ini kalau dilihat tadi, 2019 sama 2018, perusahaan ternaknya, pakan ternak hanya bertambah sekitar tiga. Tapi lompatan 2010-2016, struktur permintaan antara untuk pakan ternak itu naik 2 ke 5. Sementara juga untuk konsumsi rumah tangga turun yang luar biasa. Tapi secara ini, ini fenomena menarik. Artinya kalau dilihat dari lonjakan harga telur, produksi telur, semua. Saya menarik tadi yang disandingkan India, jadi saya tadi terpikir dari data, India itu menghasilkan sekitar 28 ribu juta ton jagung, kalau nggak salah tadi ada, kalau sebuah. Antara Indonesia seperti itu. Nah, kita akan coba lihat kapan Indonesia itu meningkatnya, cukup signifikan. Ini juga data-data dari luar negeri yang kita akan... Pak Habibullah. Ya, Mas Ali. Pak Habibullah. Pertanyaan saya, terakhir kapan BPS melakukan rilis produksi jagung nasional? Kita 2015 terakhir. Kira-kira produksinya angkanya berapa, Pak? Pada waktu itu, Pak? Kalau menurut BPS? Saya lupa, saya... Oke. Tapi ada di website. Tapi kalau untuk ancar-ancar sekarang, ini, Pak, dari estimasi, perkiraan itu juga anus gitu. Kalau USDA itu kan sekitar 13 ya, 14. Kalau kita lihat dari... Mungkin nanti akan kita lihat beberapa model statistik bisa untuk dianukkan. Ya, Pak Habibullah. Pak Habibullah, saya dengar bahwa BPS juga akan melakukan sensus produksi maupun petani di tahun 2023. Nah, kira-kira bagaimana korelasinya dengan data jagung yang akan dibereskan oleh BPS atau seperti apa? Kira-kira koordinasinya nanti dengan kementerian terkait seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Pak Salih. Saya pikir sensus pertanian 2023 salah satu komoditas yang akan kita hasilkan adalah mengenai jagung-jagung. Tidak hanya produksi, tapi struktur-struktur lainnya termasuk juga pemasaran. Nah, kalau koordinasi tahun lalu sudah, Pak Salih, kita sudah dikoordinasi bahkan kemarin juga dengan forum FMS dapat banyak masukan. Saat sekarang kita kemarin sudah uji coba infrastruktur. Kemarin kita uji coba di Kepulauan Seribu, terus ada di Jawa Barat, ada tiga kabupaten, ada Subang, Indramayu, sama Garut. Nah, dari asis itu nanti item-item questionnaire itu akan dilakukan perbaikan. Oh iya, informasi di 2015, 19,6 juta. 19,6 juta. 19,6 juta. 435 ton. 19 juta. 19,6 juta. Di forum ini juga dapat masukan. mengenai perbaikan daripada sensus pertanian nanti. Data. Ya, harapannya kan satu data, Pak. Jadi kalau banyak data itu pusing, mana yang mau kita pegang seperti itu, Pak. Kalau kita tahu bahwa Indonesia itu punya badan statistik BPS gitu, Pak. Baik. Jadi, saya langsung menanyakan, langsung sekarang masuk ke seri diskusi saya. Untuk luas panen jagung, 2015, 3,787. 3? 3,787. 3,67 hektare. 3 juta. Juta, ya. 3,8 juta hektare. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan satu, Pak. Sebelum saya melempar ke narasumber yang lain, kira-kira pendekatan yang dilakukan oleh BPS selain menggunakan metode KSA itu seperti apa, Pak? Untuk melakukan sensus di tahun 2023 nanti, Pak. Iya, nanti kalau 2023, saya pikir kita langsung menanyakan produksi tentu dengan berbagai sumber. Jadi, biasa kita tanya. Iya. Pertanyaan, interview langsung. Oke. Interview langsung berarti, Pak, ya? Metodenya, Pak, ya? Dengan seteknik. Oke, baik. Baik, Pak Habibullah. Terima kasih.